Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Risma Yani Saya Pustakawan dari Dinas Pepustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bulukumba Kemarin kunjungannya ke rumah belajar bersama dalam rangka apa ini? Terima kasih Jadi kunjungan kita ke rumah belajar bersama pada tanggal 18 lalu hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 itu adalah dalam rangka mendampingi tim verifikasi data dan koordinasi masalah pembudayaan kegemaran membaca dari Dinas Pepustakaan dan Kerasipan Provinsi Sulawesi Selatan Jadi mereka datang untuk memperifikasi data sekalus melakukan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca terhadap sekolah lanjutan tingkat atas dan beberapa taman baca yang ada di Kabupaten Bulukumba Dan hasil verifikasi dan menurut Provinsi dan daerah sendiri terhadap rumah belajar seperti apa? Jadi salah satu rumah baca atau rumah belajar yang mereka kunjungi adalah rumah belajar bersama yang ada di Jalan Teratai yang dipimpin oleh Pak Sulkarnain Fatwa Alhamdulillah setelah mereka melakukan kunjungan ke rumah belajar tersebut mereka sangat kagum kagum dan menyambut positif kegiatan yang mereka lakukan Oke, kagumnya karena apa? Ya, jadi mereka kagum atas inisiatif dan kerja yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di rumah belajar bersama di bawah pimpinan Pak Sulkarnain Fatwa mereka sangat gembira dan sekaligus kagum dengan upaya-upaya yang mereka lakukan dalam memajukan literasi bagi anak-anak di Kabupaten Bulukumba Apa yang dilakukan Provinsi, Dinas Perusahaan Provinsi terhadap pelajar rumah belajar di sana waktu itu? Pada waktu itu selain melakukan verifikasi data mereka juga melakukan sosialisasi, pembudayaan, kegemaran membaca terhadap anak-anak berupa melakukan kampanye minat baca kemudian mereka memberikan door price kepada anak-anak yang ada di situ Mungkin ada pesan yang terakhir mau disampaikan? Pesan saya mudah-mudahan ruang baca yang ada di Kabupaten Bulukumba semakin maju kemudian semakin banyak dan kerjasama dengan Kabupaten Perusahaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba semakin berkembang, demikian Salam literasi Salam literasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati